Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Prejen TNI Purnawirawan Junia Slumbantobi meluncurkan buku berjudul Pancasila, satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat mewujudkan Indonesia yang berdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana impian anak bangsa khususnya generasi milenial. Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober bersamaan dengan peluncuran buku berjudul Pancasila, satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Buku Karangan Jenderal Purnawirawan TNI Junia Slumbantobi ini diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagai impian anak bangsa khususnya generasi milenial. Tidak hanya itu, di dalam buku setebal 391 ini terdapat sumbangan pikiran bagi generasi muda untuk melanjutkan jiwa dan semangat perjuangan para pendahulu pendiri bangsa. Pertama ya, apa tujuannya? Mengsosialisasikan, memasyarakatkan ideologi Pancasila satu-satunya, ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara. Satu lagi adalah amanat pembukaan konstitusi undang-undang 1945 itu adalah satu-satunya landasan konstitusional negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang lain. Selain itu, buku yang dicetak lebih dari 2.000 eksemplar ini memiliki tujuan untuk melengkapi kepustakaan mengenai ideologi Pancasila yang sudah ada.